Hai teman-teman eh selamat bertemu kembali dengan saya pada video sebelumnya kita sudah membahas Atau dia mengenal jangkrik dengan lebih dekat ya aspek yang kita bahas dari mulai habitat sekus hidup dan kemudian eh nah pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini kita akan membahas tentang aspek yang akan kita bahas adalah pertama manajemen perkandangan hal-hal yang disiapkan adalah pertama kandang sendiri atau uang anda kemudian kota pemeliharaan dan selanjutnya media untuk pemeliharaan Hai sedangkan untuk manajemen pemeliharaan ya mungkin hal-hal yang harus disiapkan kemudian dipakar dan juga peralatan-peralatan yang lainnya nah selanjutnya setelah kandang tersedia eh persiapan yang dilakukan adalah membuat kotak pemeliharaan kota pemeliharaan itu ukurannya juga disesuaikan dengan ruangan yang tersedia tadi atau kandang ya sehingga eh supaya nanti bisa maksimal eh dimasukkan kedalam ruangan ya artinya eh ya standar pakunya memang saat ini belum ada ya harus berapa kali berapa misalnya namun tetap kita ada acuan bahwa minimal untuk pembiaraan pembuatan kotak pemeliharaan itu diusahakan satu kali satu meter persegi ya jadi itu untuk nanti menghitung supaya memudahkan dalam pemeliharaan dan menghitung populasi atau kapasitas produksi yang akan kita tentukan nah kota pemeliharaan itu bisa terbuat dari triplet ya atau juga bahan lain intinya yang penting kuat kemudian rapat tidak ada celah ya terus kemudian bisa melindungi cangrik dari gangguan predator misalkan dari tikus cicak apapun hewan-hewan yang lain nah setelah kotak pemeliharaan selesai ya artinya sudah tersedia lanjutnya eh persiapan yang dilakukan adalah menyiapkan media pemeliharaan media pemeliharaan ini pertama terdiri dari tempat atau untuk memeliharaan cangrik nah itu bisa menggunakan ek tray atau juga daun pisang yang sudah tua ya nah dari dua materi tadi atau bahan tadi masing-masing memiliki kelemahan dan keunggulan untuk ek tray itu keunggulannya bisa digunakan lebih dari satu kali artinya pemeliharaan kemudian mudah dibersihkan dan tidak mudah busuk tapi kekurangannya dia ya kita harus membeli kemudian juga itu tidak bisa dimakan oleh cangrik nah sedangkan kalau menggunakan klaras atau daun pisang yang sudah tua itu keunggulannya pertama ya kita bisa mengambil dari alam tidak usah membeli nah kemudian kita juga itu bisa menjadi sekaligus makan jangkrik ya tapi kerugiannya atau kekurangannya biasanya paras itu hanya bisa dipakai satu kali dalam pemeliharaan nah kenapa kita harus menggunakan media tadi itu adalah untuk memaksimalkan kapasitas populasi jangkrik yang ada dalam kotak karena kalau tanpa adanya persembunyian tadi ya media dari klaras apun ek tray itu kapasitas atau populasi dalam kotak itu jumlahnya tentu lebih sedikit tapi dengan adanya media kita bisa memaksimalkan dan terlebih lagi kita ingat bahwa cangrik itu adalah hewan yang suka bersembunyi ya dan sehingga memang wajib kita kita siapkan media sebagai tempat mereka untuk sembunyi kemudian selanjutnya adalah setelah tadi perkandangan sudah selesai maka kita akan masuk kepada manajemen pemeliharaan hal utama yang dilakukan dalam manajemen pemeliharaan adalah pemilihan bibit jangkrik ya biasanya diawali dengan membeli telur ya nah ciri telur yang baik adalah pertama warnanya bentuknya seragam ya bentuk seragam warnanya juga pening cerah tidak berjamur ya dan kemudian sudah membesar artinya sudah dilakukan inkubasi selanjutnya adalah persiapan pakan ya penyediaan pakan pakan jangkrik terdiri dari dua ya terdiri dari hijauan kemudian juga pakan konsentra kemudian frekuensi pemberiannya itu minimal sehari dua kali ya pagi selanjutnya sore dan kemudian pemberiannya jadi pemberian pakan disesuaikan pada fase pembiharaan fase pembiharaan sendiri ada dua ya pertama fase kecil ketika masih milfa ya kemudian fase ketika sudah besar besar atau dewasa jadi pada fase kecil atau nimfa disini lebih banyak kita sediakan pakan konsentrat ya dan kemudian juga pakan yang mengandung air cukup tinggi karena pada fase-fase ini justru fase yang cukup kritis sehingga ketika jangkrik kekurangan air ya kemudian atau kekurangan pakan itu akan cepat sekali mati pada fase besar pembelian pakan terdiri dari dua sama seperti fase kecil yaitu hijauan dan konsentrat ya namun pada fase besar ini kebutuhan hijauan jauh lebih besar dibandingkan ketika fase kecil makanya ketersediaan hijauan harus cukup ya bahkan hijauan yang diberikan bisa dari daun singkong rumput dan juga daun-daun yang lain makan konsentrat jumlahnya mungkin tidak sebanyak ketika fase kecil karena tentunya untuk menghemat biaya yang agar nanti tidak terjadi pembesaran di biaya produksi karena konsentrat harganya lebih mahal jauh lebih mahal daripada hijauan yang kita bisa ambil dari alam untuk fase besar ini pada periode jangkrik muda itu akan dipanen pada umur 30 sampai 35 hari nah namun bila kita ingin melanjutkan untuk pembibitan atau breeding maka jangkrik kita pelihara sampai dewasa sampai keluar sayap secara sempurna nah kemudian ya kita lakukan proses untuk pembiaraan dengan pembibitan pembiaraan indukan atau bibit ya untuk bibit kita harus memperhatikan sekrasio antara jantan dan betina sekrasio yang baik adalah satu banding lima ya satu jantan dengan lima betina kenapa harus melihat sekrasio agar pertama menghemat biaya pakan dan kemudian bisa memaksimalkan produksi telur hal-hal yang dipersiapkan pada pembiharaan induk pertama kita harus menyiapkan media untuk bertelur media bertelur itu kita siapkan dari pasir pasir yang halus jadi pasir yang diayak ya jadi kita ambil yang paling halus kemudian kita taruh pada pada napan atau wadah dengan ketebalan sekitar 3 sampai 5 cm kemudian kita taruh pada kotak pembiharaan kondisi pasir atau media tadi harus dalam kondisi yang basah atau lembab ya jadi supaya ketika jangrik menaruh telur di dalam media itu tidak terjadi lebih dehidrasi karena kepanasan ya sehingga perlu harus dalam kondisi yang lembab kemudian setiap 4 hari itu telur-telur yang ada dalam media tadi itu bisa kita panen atau kita angkat kemudian kita inkubasi ya artinya inkubasi ini adalah proses pematangan telur atau kalau dalam pembiharaan ayam ya misalkan itu misalnya dirami nah proses inkubasi juga dilakukan di wadah yang diberi dengan media dari pasir jadi telur jangkrik yang kita ambil dari kotak pembiharaan tadi kemudian kita taruh pada wadah yang juga di dengan pasir tadi kemudian kita biarkan sekitar 4 sampai 5 hari setelah 4 sampai 5 hari kita diamkan kemudian telur yang di inkubasi tadi kita saring ya kita pisahkan antara telur dengan pasir atau medianya kemudian setelah terpisah kita bungkus telur menggunakan kain ya kain yang tipis kemudian kita angin-anginkan agar telur kering setelah itu kita bungkus lagi telur tadi ya setelah kering kita bungkus lagi kemudian kita simpan sekitar 3 sampai 4 hari nah pada saat itu kemudian telur akan siap menetas nah sebelum menetas maka kita juga harus menyiapkan kotak pembiharaan yang untuk menaruh telur-telur yang sudah siap menetas tadi oke berarti sekarang kita masuk pada pembiharaan nyingfa ya jadi tadi setelah telur siap menetas maka kemudian kita masukkan ke dalam kotak ya yang sudah bersih dan kita siapkan medianya nah entah terbuat dari ek tray ataupun paras ya kemudian kita taruhkan di atas koran telur yang sudah siap menetas tadi atau kain ya nah kita tutup nah kita biarkan telur-telur itu kemudian menetas nah setelah mentas kita berikan pakan konsentrat yang dihaluskan dan juga pakan hijauan ya sebagai sumber air mereka nah demikian hal itu kita lakukan sampai cangrek itu berusia sekitar 14 hari atau 15 hari selanjutnya pemeliharaan kita masuk pada grower atau cangrek besar ya nah pemeliharaan cangrek besar atau grower itu ya itu prinsipnya sama kita berikan pakan hijauan dan juga konsentrat nah kemudian selain itu kita juga harus selalu melakukan kontrol terhadap predator-predator nah predator yang biasa sering mengganggu itu adalah pertama semut, cicak, tikus, poke, laba-laba nah itu harus benar-benar terhindar maka kotak itu harus benar-benar terhindar dari predator tadi nah salah satu caranya adalah di kaki-kaki kotak pemeliharaan itu kita berikan pak-pak ya yang berisi oli ataupun air untuk menghindari ya semut ataupun ya predator yang lainnya supaya tidak masuk ke dalam kotak pemeliharaan oke, demikian tadi pemaparan tentang budidaya jantik yang kita tadi sudah bahas mulai dari kandang sampai di padang enjaman pemeliharaan pada intinya budidaya jantik itu bisa dilakukan di mana saja baik di wilayah kota maupun di wilayah misalnya baik di wilayah yang luas lahannya masih bersedia maupun pada lahan yang sempit pun juga bisa jadi tergantung bagaimana kita bersiasati menggunakan ketersediaan lahan untuk ruangan yang ada dan tentunya dengan modal yang tidak terlalu besar kemudian juga kemudian juga cepat nah ini salah satu menjadi keunggungan bagi kita dalam budayakan jantik baik teman-teman saya kira kemudian untuk materi video kali ini mudah-mudahan kita masih bisa bertemu kembali di materi-materi yang selanjutnya dan pada video yang akan datang terima kasih semoga bermanfaat salam selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati